Terima kasih 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 Leo Aku rasa Apa yang dilakukan Yanti terhadap Mas Dewo Ada benarnya juga ya Seandainya aku melakukan hal seperti anti menelpon kamu kalau kamu belum pulang kantor Nggak ada salahnya kan? Kamu gak keberatan kan? Leo Oh cobot, cobot, cobot ya bos? Kalo keluar, coba kemudian yang b Sun PLA, ya kan temua ya? Gak pernah ada manis-manisnya, Ki. Bud, kamu mau ini gak? Alhamdulillah. Terima kasih, Ki. Ternyata yang terbaik juga sama aneh. Bud, gue udah teka teki buat lo. Hmm, ada AA, di atas A, dilempar A, dia bilang A. Eh, apaan? Ave? Ada anak Arab, di atas atap, dilempar Ape, dia bilang Alhamdulillah. Hahaha, ini bisa aja, Ki. Pada! Yuk, aku mau nanya deh sama kamu. Kenapa sih akhir-akhir ini kamu jadi berubah? Maksudmu apa sih, May? Apa kamu gak ngerasa perubahan yang terjadi pada diri kamu? Eh, ada apa dengan diriku? Aku keliatan kekembukan apa? Aduh, jangan ngaca deh. Pokoknya kamu tuh sekarang jadi lain. Gak seperti kayak kita baru nikah. Hahaha, May. Jadi kamu merasa kalau aku sudah tidak out lagi? Bukan cuma itu. Tapi akhir-akhir ini perhatian kamu jadi berkurang deh. Ah, itu cuma perasaan kamu sendiri, May. Justru kamu lah yang berubah. Semenjak aku sering membacakan dongeng dari koran. Itu bukan dongeng, Leo. Tapi itu kenyataan. Justru dari berita macam gitulah aku jadi mempelajari kekurangan yang terjadi di rumah tangga kita. Yaudah lah. Malam ini aku tidak mau berbebat. Aku pedang-pedang. Ki, kamu melihat Bang Leo gak sih? Loh, Bang Leo kan udah berangkat dari tadi. Sekarang kan udah siang dong, May. Ini orang emang benar-benar udah berubah deh. Berangkat aja gak pakai pamitan. Yaudah pergi dulu Mama ya. Hehehe. Kalau mau butuhin beginian, musuhnya tadi pagi. Bukannya sekarang. Baik, Bos. Sorry, Bos. Halo, bisa bicara dengan Pak Leo? Dari istrinya. Halo, Leo. Ya? Gak pamit. Justru sebelum aku berangkat, aku bangunan kamu. Malah aku sempat cium kening kamu kok. Baru berangkat. Apa? Gak merasakan apa-apa. Mungkin waktu itu kamu masih ngelindur. Orang aku liat matamu melotot kok. Siapa yang ada-ada? May! Kamu ini bener-bener sudah mulai aneh. Jangan-jangan! May kamu sudah keras suka cetak apa? He? Kok jadi kamu yang garas sih? Mestinya aku udah marah-marah, bukan kamu. Bukan, May. Bukan. Aku tidak marah. Maksudku... Sebentar, Mas. Sebentar! Hei, masalah! Ada apa, Bos? Ada apa, ada apa? Sudah aku katakan, kalau ngerjain begitu saja jangan-jangan kerja. Siap, Bos? Siap, siap. Pokoknya sekali lagi aku dengar kamu ketok-ketok, gigimu yang tak ketok, biar atas kalian. Jangan! Halo? 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 Ya... Que putus lagi. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Surat untuk siapa? Untuk Pak Leop. Oh ya, makasih. Makasih. Sri Retno Harpati, Jalan Mawar Merah nomor 25 Brebes. Ini diam-diam vadinya. Aduh, sorry Mas Dewo. Saya kira Mas Dewo nggak ada di situ. Enggak, nggak apa-apa. Nggak sakit kok. Leo ada? Oh, Leo masih di kantor. Katanya sih pulangnya sampai malam, Mas. Oh iya? Iya. Nah, kalau begitu aku mau ngobrol di kantor ya. Permisi, Mai. Ya, silahkan. Nah, sekarang aman. Mau ketok-ketok sekenceng apapun, nggak bakalan ada yang marah. Gara-gara pelaknamasialan ini malam-malam begini gue masih ada di kantor. Untung udah selesai. Kalau nggak, pasti gue terganggu lagi. Halo, selamat malam. Pak Leo. Baru saja keluar. Nanti beliau kembali ke sini kok. Wah, saya kurang tahu. Soalnya perginya terburu-buru. Ada cewek yang menjemputnya. Maaf, ini saya bicara dengan siapa ya? Hah? Istrinya? Ini Bu Leo. Halo? Halo? Ya, dimatiin. Bisa gawat nih. Kenapa gue ngomongin soal cewek itu segala? Hah, bodoh dah. Udah kuat belum ya? Gara-gara benda sialan ini bisa-bisa gue domelin lagi. Nah, biar dibanting sampai ambro ini pintu, nggak bakalan pelang nama ini melorot. Ya, terbukti kan? Eh, jumlah. Pemerataan. Mbak May, kalau baca doa jangan panjang-panjang. Siapa yang lagi berdoa? Orang gue nggak selera makan sih. Emangnya Bang Leo nggak bilang kalau dia mau lembur? Dia bilang dia mau melembur. Eh, tapi waktu gue telepon ke kantor, dia nggak ada di tempat. Barangkali aja, Bang Leo lagi ada urusan keluar. Tapi perginya sama cewek. Siapa tau cewek itu ralasnya Mas Leo, Mbak? Ah, lalu sama juga deh. Eh, mata lo tuh baru dicek apa? Biar mata lo pada malai, gue liatin deh sesuatu. Ada apaan sih, Bu? Mana ada tau, Ki. Nih, coba kamu baca. Mas Leo sayang, aku harap Mas keluarga dalam keadaan sehat wa afiat. Bersama surat ini aku ingin mengabarkan bahwa aku dan anakmu akan datang ke Jakarta. Selama dua tahun aku ditinggal, Mas. Aku tidak kuat lagi menanggungmu semuanya. Sebenarnya aku tidak ingin mengganggu ketentraman rumah tangga kamu. Tapi ini adalah hakku sebagai istri yang sah untuk menuntut kewajibanmu sebagai seorang suami. Sekalian ingin berkenalan dengan istri muda mu. Ah, udah, udah, udah. Aku udah baca semua. Emangnya Bang Leo punya bini sebelum Bang Mai? Mungkin bukan Mas Leoki. Nama Leo kan banyak. Di RW kita aja nama Leo ada empat. Ah, nggak mungkin deh. Alamatnya aja bener kesini. Mungkin aja ada orang yang sirik. Sengaja ngadu Domba-Mamai sama Bang Leo. Aduh, kalian ini bener-bener buta deh. Udah liat kenyataan kayak gitu. Masih bilang mungkin, mungkin. Ayah. Eh, aku ingatkan. Supaya kalian pura-pura nggak tahu soal ini. Oke? Wah, kik. Gawat nih. Ini bakal ada franklin yang ketiga nih. Kita masuk ke kamar aja yuk. Bener but. Masuk kamar tapi jangan tidur. Kita harus jaga-jaga. Siapa tahu salah satu nyantara mereka ada yang berbuat nekat lagi. Bener juga nih. Yuk, sebelum Mas Le datang. Gimana bu? Aduh, sorry kik. Abut ketiduran. Gimana franklinya udah selesai belum? Justru gua kesini mau nanyain lu. Soalnya gua juga ketiduran. Ya udah sekarang lu deketin kamar Mbak Mai. Lu nguping dari lubang konci ya. Aduh, sorry kik. Anu kalau suruh nguping, suruh ngintip. Anu nggak berani deh. Suka gemeteran. Lagi kalau Mbak Mai sama masih lagi ngapa-ngapain. Anak kan jadi nggak enak, kik. Ah, lubut. Pikirannya ngeres aja sih. Yudah, kita masuk kamar masing-masing. Kita tunggu aja reaksinya, oke? Sebeneran nih, An juga menyukur jenggotnya. Leo. Tadi malam kamu lembur di kantor. Iya. Emangnya di hotel. Ya siapa tahu. Sekarang kan zaman serba canggih. Tuh. Mulai lagi kan? Siapa yang mulai? Aku atau kamu? Mai, ada apa dengan kamu? Kok kamu tinggal mula? Anak bener sih? Mulai curiga. Ada apa sebenarnya dengan kamu? Ada apa, ada apa. Kalau aku tahu bahwa kamu tadi malam tidak di kantor. Dan ternyata kamu pergi sama cewek. Terus aku harus dimajah. Mai, Mai. Kamu boleh menuduh. Boleh curiga. Tapi kalau kamu tidak tahu persoalan yang sebenarnya. Sebaiknya kamu diam. Dan kalau kamu masih penasaran, sebaiknya nanti siang om datang ke kantor. Tungguin aku kerja. Aduh! 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 Banyak abad perlu hidup aneh! Mau cari siapa? Apa benar disini rumahnya Leo? Ya benar Kamu siapa? Saya istrinya Apa gak salah alamat? Leo yang disini masih bujangan Belum punya istri Mas saya rasa gak mungkin salah Sebab alamannya ya disini ini Tafi Siapa bud? Cari siapa ya? Mas Leonya ada Oh Leonya di kantor, anda siapa? Kenalkan, saya Sri Retno Hartati Istrinya Leo Yang ini pasti istrinya yang disini Iya Iya Apa anda tidak salah? Oh enggak, enggak Saya yakin Leo yang saya cari yang disini Nah itu dia mas Leo Ini fotonya dia Jadi anda benar-benar istrinya Leo? Loh jeng, ini tidak percaya ya Kalau begitu temui saja saya dengan mas Leo Baik-baik Saya akan ke kantornya dia Anda tunggu disini ya Apa anda sebaiknya saya ikut saja jeng? Oh enggak usah Anda disini aja sama bud Saya mau ke dalam dulu, ambil tas Bentar Mbak, saya pergi dulu ya Oh iya silahkan Jangan lupa salam kangen saya untuk mas Liu Oh iya Bud, tolong kemenin ya Atau-tau bawa Yuk Ya Pak, istri bapak ada disini Ingin ketemu sama bapak Yuk, suruh masuk Oh, supaya Kamu melewat tawaranku Untuk mengawasi aku kerja disini ya Apa kamu ketah Benong disini Nunggunya aku kerja sampai malam Kenapa harus sampai malam? Hai, kamu lihat saja sendiri Segini banyaknya kerjaanku hari ini Eh, hasil kerjaan kamu disini nih Belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Hasil kerjaan kamu yang sekarang ada di rumah kita Hasil kerjaan? Mai, mai Kamu nih kesini gak jadi bah Atau mau ngawasi aku kerja? Enggak dua-duanya Aku pengen kamu pulang Sekarang juga Mai, jangan main-main Ini namanya sudah keterlaluan Kamu atau aku yang keterlaluan? Shhh, mai Yang keras-keras ini kantor Oh, jadi kamu takut sama orang kantor Kalau sebenarnya kamu ini Buaya Kemana buat ada buaya? Buaya, buaya Buaya canggamu Gak sangat pergi Baik, bos Mana main? Kamu gak sabar untuk menurut dan mencium dia ya? Justru aku sudah tidak sabar Ingin mengetahui perempuan mana yang berani-berani Mama begitu Dan aku yakin Perempuan itu pasti orang tidak oras Aduh, Leo, hentikan deh kompensasimu itu Sebentar lagi semua kartumu akan terbuka Kamu lagi gak oras kami main Atau sedang ngigau? Aduh, kamu tenang aja deh, Leo Sebentar lagi kamu akan menyaksikan kenyataan yang sangat menyakitkan Terutama untukku Ya, tapi mana buktinya? Mana? Mana? Kamu benar-benar ngigau Terpengaruh oleh dengan si abut tuh Aku tidak sedang ngigau Aku tidak dihantui perasaanku Enggak, enggak Ya, tapi mana? Buktinya itu mana? Nah, ini dia orangnya But, Mbak Serinya mana? Loh, waktu abut tinggalin dari masih di sini, Mbak? Emangnya kamu kemana? Mbak Seri itu kelafaran, Mbak Mai Terus abut cari makanan di dafur Ternyata gak ada apa-apa Abut usul gimana kalau abut beli mie Dia setuju Dia duduk di kursi sini Abut pergi ke warung Terbuktikan sekarang Bahwa perempuan itu orang tidak waras Nah, kamu jangan senang dulu deh, Leo Aku yakin sebentar lagi perempuan itu pasti balik ke sini Loh, ada apa sih ribut-ribut? Ki, ternyata kakak iparmu ini buaya darat Aduh, Mbak Mai jangan teriak-teriak Malu kan ditengah tetangga Aduh, biarin aja deh Biar tetangga tahu semua Nah, kepala boleh panas Tapi hati harus dingin Oke, aku akan mencoba mendinginkan kepalaku Sambil menunggu si Mbak Seri datang lagi Sambil menunggu dia Sekarang kita bicara dulu tentang Bukti Nih, baca Ini gak benar, Mai Aku benar-benar tidak kenal orang yang namanya Sri Nih, kamu kenal arti-arti? Aku sumpah ya, aku gak kenal mereka Oke, itu alasan kamu Terus alapan alasan kamu Waktu aku telepon Pesuruh kantor bilang bahwa kamu lagi pergi sama perempuan Oh, malam itu Aku ada bisnis dengan Mas Diwo Gak betul nyata yang jemput aku Mas Diwo nunggu di mobilnya kok Betul, Mai Aku memang ada bisnis dengan Leo Aku datang ke sini ingin menanyakan Hasilnya benar Leo Jadi, Mbak Seri itu siapa? Mbak Mai, lihat kalau mau cincin Kiki enggak? Emangnya kamu taruh di mana? Tadi pagi waktu kita mau mandi Kita harus belajar Kiki, entri dati jaringan abut enggak? Setahu abut boleh nyenengir, kenapa ilang begitu aja sih? Oh, aku tahu sekarang Pasti orang yang nama istri itu malingnya Jangan-jangan masih banyak lagi yang dikasih Dasar laki-laki enggak tahu diri Udah tampang pas-pasan masih berani main perempuan lagi Hei, kamu pikir kamu udah cukup kuat mempani istri dua? Kamu ini apa-apaan sih? Kok ngomong kayak kesurupan aja? Aku atau kamu yang kesurupan Punya istri satu aja udah kewalahan Kok sepunya perempuan simpenan? Simpenan? Memangnya simpanan di bank? Udah enggak usah beragak-begok Itu perempuan minta tanggung jawab Sekarang dia enggak mau di rumah Waduh gawat, aku kena juga Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!